Halo selamat jam rapi Selamat pagi menjelang siang Panas banget Kali ini gue mau bahas soal marka jalan Sesuai video sebelumnya yang gue udah janjiin Jadi penyebab pengacatan soal marka jalan Gue bakal Nelusurin Ketempat-tempat Yang suka ngawur-ngawur Gak sesuai marka jalan Ya so Kita otw Parah sih panas banget Ketempat-tempat Sebenernya daerah sini sering banget macet deh Persis disini Sampai sebelum-sebelumnya Itu Ya gara-gara Orang yang ngawur-ngawur juga Nanti kita bahas Ketika arah Pulang Ya soal kan jaman sekarang tuh Apa ya Kayaknya banyak Pengguna motor yang baru pindah Ke Kendaraan roda empat ya Jadi dia Bawaannya gitu Bawaannya Masih ada celah sedikit Masuk Celah sedikit Masuk Jadi Masih serasa bawa motor gitu loh Gak masang sen lagi Ada celah sedikit Masuk gitu loh Dia bawa roda empat Tapi berasa Roda dua Beruturun ke api gue Koin pertama gue Nelusurin Kalimalang ya Kalimalang Yang deket-deket sininya Yang udah ada markanya Dari mana tuh orang botong Nih ya Gue mulai dari sini Nelusurin Disini markanya Buat dua Dua line ya Dua jalur doang Tapi disini Suka Ajaib loh Jalur segini Bisa buat Empat garis Empat 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 line mobil Dan itu amazing Gokil Gimana gak macet Ya paling Iya Dua aja Mau dibikin tiga Terlalu mepet banget Disini Lagi sepi sih emang Lagi jam-jamnya Orang kerja ya Jam-jamnya kerja Ini kalau Sore deh Sore Wah Empat baris Dan disini Bercabang lagi Dan belok kiri itu Langsung Yang harusnya belok kiri Langsung ke hambat Sama yang mau lurus Luar biasa Terus Apa hubungannya Sama macet Iya Jadi disini Gue bakal bahas Kenapa bisa macet Pertama Karena Spacenya Antar kendaraan itu Dia terlalu Deket Ya kan Dan gak pada Jalurnya Begitu ada Penyempitan Battleneck ya Kalau ada Battleneck Udah Disitu orang pada Rebutan jalur Rebutan jalur Ya ada yang Kedesak Ke kanan Ke kiri Ya disitulah Yang bikin macetnya Sebenernya Ini Harusnya Aslinya ya Kan ini kan Ada asfal Aspalan Gitu disini Ini tadi Trotor Jalur sini Dua Jalur kanan Dua Disini buat Jalur lambat Motor Jadi Cuman Empat Line Seharusnya Kadang kalau Macet Bisa Lima Jadi Space untuk Motor itu Udah gak ada Jadi Mau motor Mau mobil Sama aja Macetnya Gerah Gerah Juga Ya gue Bukannya Karena gue naik motor Gue nyalahin Mobil Gue juga suka Bawa mobil Tapi Kalau lagi Macet Itu Gue Prioritasin Apa ya Selalu gue bikin Ada space Untuk motor Gue Lihat situasi Kalau misalkan Cuman Jalur yang gue Pakai Cuman Dua line Adanya Cuman Dua Dua line Gini Itu Biasanya Gue pepet Ke kanan Atau gak Di tengah Gue ngeliat Kondisi Kendaraan Depan Juga Ratanya Dimana Jadi motor Kalau mau Split Line Atau Filtering Dia bisa Gak 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 Usah Kanan Kiri Gitu Jadi Tinggal Lurus Lancar Jadinya Gak Kahambat Itu Pertama Jadi Kalau Gak Jalur Yang Gak Sesuai Marka Ini Kayak Gini Angkot Edun Bet Marah Baru Dia Omongin Ya Emang Utamanya Gara Gara Dia Juga Gara Gara Dia Juga Itu Kayak Begini Di Tengah Kalau Dia Di Tengah Nyalain Gara Gara Motor Dua Baris Ya Karena Disitu Ada Space Kalau Dia Ngasih Space Di Tengah Gak Mungkin Jadi Dua Baris Logik Gak Kalau Gue Bawa Mobil Udah Ketekan Gitu Gue Tekan Kekiri Lagi Jadi Kalau Gak Sesuai Marka Bisa Bikin Macet Ya Kalau Ada Battleneck Ada Battleneck Kelar Dan Tengah Kau tuh suka apa anjir kesel banget gue Beneran gak bohong Gue dulu crash dua kali Gara-gara angkot anjir Dan yang kedua Kalo emang Kita gak paham jalur ya Kalo gue naik mobil Prefer ngambil paling kanan Karena kalo rata-rata Penyempitan jalur itu dari kiri Masuk coy Gue gak masuk kan jadinya Iseng deh Iseng deh Kalo ngetem dikasih satu baris Satu baris aja gak usah nambah-nambah Anjir kesel kok Jadi gini Lampu merah Itu Kalo kita belok Rempatan Kita misalkan lampu merah belok kanan Nah kalo misalkan Biasanya sih gak mungkin Langsung penyempitan ya Biasanya kalo dari kita berhenti lampu merah Misalnya jalurin lampu merah Disitu Tiga lane Tiga apa Tiga Ya pokoknya tiga jajar gitu Tiga jajar Dia Pasti Perempatan itu juga Untuk tiga jajar Kenapa dibuat begitu Beda ya perempatan masuk gang kecil ya Yang Jadi Kalo perempatan besar Pasti selalu begitu Dan kenapa Perempatan besar itu Kadang-kadang suka macet Itu dia pertanyaannya Jadi Ketika ini dikasih tiga baris Terus Di perempatan itu kita belok kanan tiga baris lagi Posisi kita awalnya ada di baris satu Lane satu misalkan Lane paling kanan taro Kita belok Ngambilnya Jalur paling kanan juga Jangan ngambil Apa Motong jalur tengah Kalo kita motong jalur tengah Itu kita motong jalur orang Oke Nah orang lain tuh pasti ngerem Kalo ngerem Ngerem satu Udah keambat semua Dan jalur tengah Kalo belok Harus dapetnya itu Jalur tengah lagi Jangan paling kiri Atau malah pindah ke kanan Pindahnya nanti Setelah udah lurus Baru pindah jalur Gue disitu juga baru paham Penyebabnya setelah gue Nyimpulin sendiri ya Nyimpulin sendiri Peraturan yang gue suka nonton Di Motovlog orang luar Kayak si Six foot For Honda Dia pernah ngomelin orang Gara-gara beloknya gitu Dia dari garis Satu Belok ke kiri Dari garis satu Gitu belok ke kirinya Dia langsung ngambil Jalur dua Gitu Kalo gak salah Dia ngomelin polisi Polisi diomelin Apa dia Tapi kalo emang salah sih Ya gak pandang bulu juga Jadi pindah jalurnya tuh Belakangan Intinya beloknya Sesuai jalur Sebelumnya Itu dia Ya By the way Segini dulu kali video Tentang marka jalan Semoga bisa dipahamin Prioritas untuk video ini Yang gue Permintaan gue Cuman untuk di-share ya Kalo masalah subscribe Atau like Ya Itu urusan Kalian masing-masing Gue gak maksa soal itu Tapi Gue minta Apa Minta tolong banget Di-share Biar orang Lain tuh Melek Semoga aja melek Hahaha Aduh Oke Video berikutnya Gue bakal bahas soal Kenal pot ya Perlu banget Kenal pot Kebisingan suara itu Gue akan bahas itu So Jadi Ya See you on the next video And until next time Peace out Peace out Peace out